TORIANSE, TORIANSE KOKU WAH TOKU NO HOSO MICHI JAH TENCHIN SAMA NO HOSO MICHI JAH Apakah kamu pernah percaya mengenai alien, ufo ataupun sejenisnya? Mungkin keadaan maluknya setelah terestial masih menjadi fiksi di siang bolong yang kebenarannya belum dapat kita buktikan. Tapi kamu harus dengar yang satu ini, namanya adalah Utsurobune. Kisah Utsurobune yang terkenal menceritakan tentang kunjungan wanita misterius dari dunia atau planet lain. Hingga kini cerita ini masih menyimpan segudang misteri dan dantatannya yang sangat besar. Utsurobune pertama kali dikisahkan dalam sebuah literatur penjudul Toen Shosetsu yang ditulis pada tahun 1825. Uniknya, Toen Shosetsu adalah sebuah novel untuk anak-anak dan memiliki terjemahan kisah mengenai kebun kelinci. Literatur ini memiliki penjelasan yang paling lengkap tentang kisah Utsurobune. Selanjutnya, kisah ini juga diceritakan dalam literatur berjudul Hyoruhu Kisu pada tahun 1835 dan Umeno Ciri pada tahun 1844. Ketiga literatur tersebut ditulis pada tahun yang berbeda dengan penulis yang berbeda pula. Tapi detail mengenai kisah Utsurobune cukup konsisten dari ketiga literatur dan tidak mengalami banyak variasi ataupun perbedaan. Ketiga literatur tersebut menceritakan bahwa pada 22 Februari 1803 di Provinsi Hitachi, pesisil timur Jepang, sebuah objek tadi kenal muncul dan membawa segudang penuh misteri untuk diungkap. Kala itu nelayan lokal dari pantai Harayodori di Provinsi Hitachi melihat sebuah kapal dengan karakteristik yang aneh hanya terbawa gelombang peralilan. Kemudian mereka menarik kapal itu ke pinggilan. Bentuk yang aneh dari kapal itu mengingatkan peran nelayan mengenai Kobako, sebuah tungku pembakaran dupa di Jepang. Kapal itu memiliki tinggi sekitar 3,3 meter dan lebar 5,4 meter. Bagian atas kapal tampak terbuat dari kayu rosewood merah, sedangkan bagian bawah kapal ditutupi dengan pelat tembaga yang secara jelas berfungsi untuk melindungi kapal dari batu-batuan tajam. Bagian atasnya memiliki beberapa jendela yang berbentuk mirip seperti shouji yang terbuat dari kaca ataupun kristal. Jendela kapal ini transparan sehingga memungkinkan para nelayan untuk mengintip masuk ke dalam. Di dalam mereka melihat dua helai spray tempat tidur, botol yang diisi air 3,6 liter, beberapa kue dan daging kepal. Kapal itu juga dipenuhi dengan simbol-simbol asing yang tidak dapat dipahami. Saat mengintip lebih jauh, mata mereka dikejutkan dengan keberadaan seorang wanita muda dengan rupa yang sangat menawan dan cantik. Mungkin berusia sekitar 18 atau 20 tahunan dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Wanita itu memiliki rambut dan alis berwarna merah. Rambutnya panjang dengan sambungan buatan berwarna putih seperti bulu hewan atau mungkin diwarnai dengan bubuk tekstil. Yang pasti, tidak ada gaya rambut serupa kala itu di Jepang. Walid wanita itu berwarna merah muda dan pucat. Ia mengenakan pakaian mewah yang panjang dan kain halus yang tidak diketahui dari mana asal-usulnya. Kemudian wanita itu mulai berbicara. Tapi semuanya terdiam. Mereka tidak paham, tidak mengerti sepatah kata apapun yang diucapkan oleh wanita tersebut. Wanita tersebut memegang sebuah kotak misterius. Tapi saat para nelayan itu ingin melihat kotak itu lebih dekat, wanita misterius itu menggelengkan kepala, memelukerat kotak itu, dan memberikan ekspresi yang sangat defensif. Ia tidak ingin siapapun melihat atau bahkan memegang kotak itu. Dengan sopan dan ramah, pada nelayan mempertanyakan apa isi di dalam kotak itu. Tapi tak peduli sesopan apapun mereka mencoba, wanita misterius itu tidak akan membiarkan mereka sedikitpun mendekati kotaknya itu. Dan cerita pun selesai. Pada akhirnya, wanita misterius itu masuk ke dalam kapalnya dan kembali hanyut dalam gelombang perairan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelahnya. Tapi cerita ini benar-benar memberikan pertanyaan dalam benar siap orang yang mendengarnya. Beberapa Aldi mengatakan, kalau kisah ini adalah salah satu bukti antik tertua dari kotak manusia dan maluk extraterrestrial di semesta ini. Hanya saja kita belum dapat mengerti satu sama lain. Jadi begitulah kisah misterius mengenai Utsurobune. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk dukung channel kami. Dukung kamu sangat berharga bagi kami. Terima kasih. Terima kasih.